Hai kali ini aku bikin tiga menu masakan lagi aku bikin tongseng daging sapi acar dan juga riso bihun ini rasanya enak banget tongseng daging sapi ditambah acar emang beberapa aduan yang pas banget seger ditambah juga riso bihun yang keriuk kalian harus coba nah kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya ikutin terus videonya sampai selesai ya menu yang pertama adalah tongseng daging sapi bahannya aku pakai 250 gram daging sapi udah aku potong kotak-kotak kecil seperti ini bahan lainnya ada lima lembar daun bawang aku potong-potong satu buah tomat kol nah ini kolnya sesuai selera aja banyaknya dipotong asal aja ini aku potong besar-besar seperti ini aku juga tambahkan cabai rawit merah nah ini bahannya akan aku sisihkan dulu untuk bumbu halusnya lima siung bawang merah dua siung bawang putih tiga butir kemiri sedikit kunyit sedikit jahe setengah sendok teh ketumbar lalu tambahkan sedikit air nah ini bumbunya akan aku haluskan lalu kita tumis bumbu yang barusan kita haluskan tambahkan daun salam serai dan juga lengkuas oh iya tambahkan juga daun jeruk ya disini aku lupa lalu kita tumis bumbunya hingga matang dan tanak lalu aku masukkan daging sapi yang sudah dipotong-potong kita oseng-oseng dagingnya hingga dagingnya itu berubah warna setelah berubah warna seperti ini aku akan masukkan air kira-kira sekitar 800 ml lalu masukkan satu sendok teh garam satu sendok teh kaldu sapi bubuk masukkan juga satu setengah sendok makan gula pasir lalu tambahkan kecap manis secukupnya kita aduk-aduk kita masak hingga dagingnya empuk dan airnya menyusut aku tutup wajannya biar cepat empuk nah ini dagingnya udah empuk airnya pun udah menyusut jangan lupa cobain rasanya kalau rasanya udah enak aku masukkan daun bawang masukkan juga kol ini kolnya udah aku cuci masukkan cabe rawit jangan lupa kita masukkan tomat ya kalau kolnya udah layu aku akan matikan aja apinya ini dia tongseng daging sapinya udah jadi menu yang kedua adalah acar bahannya aku pakai satu buah wortel dipotong kotak-kotak kecil dua buah timun ini juga sama akan aku potong kotak-kotak kecil dua siung bawang merah dipotong kotak-kotak kecil juga lalu tambahkan 15 buah cabe rawit hijau nah ini akan aku sisihkan dulu lalu siapkan 100 ml air hangat dua sendok makan gula pasir seperempat sendok teh garam dan satu sendok teh cuka kita aduk-aduk hingga larut kalau misalnya udah larut kayak gini kita campurkan ke dalam timun dan wortel yang udah dipotong-potong nah kita aduk-aduk lalu aku akan masukkan ke dalam kulkas kurang lebih selama satu jam nah ini setelah aku keluarkan dari kulkas acaranya udah jadi ya menu yang ketiga adalah riso bihun bahannya aku pakai satu bungkus bihun lalu aku rendam dengan air panas kurang lebih selama 2 menit kalau misalnya udah 2 menit akan aku buang airnya lalu aku potong-potong biar si bihunnya nggak terlalu panjang bumbunya aku pakai dua siung bawang merah dua siung bawang putih enam lembar daun bawang sekarang aku akan tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya hingga harum dan layu kalau udah harum dan layu aku masukkan daun bawang tambahkan air masukkan setengah sendok teh garam satu sendok teh kaldu ayam bubuk dan seperempat sendok teh merica bubuk lalu aku masukkan bihun yang tadi udah kita rendam kita oseng-oseng nah kalau misalnya rasanya udah enak aku akan matikan aja apinya ya disini aku udah siapkan bihun yang barusan kita goreng kulit lumpia aku beli di pasar 2500 lalu aku juga bikin ini untuk perkatnya dari tepung terigu ditambahin air nah kekentalannya seperti ini ambil satu kulit lumpia lalu tambahkan bihun kita gulung seperti ini gampang banget ya nah ujungnya kita kasih perekat lakukan semuanya sampai selesai ya nah ini udah selesai aku bungkus semua saatnya buat kita goreng kalau misalnya udah matang kayak gini kita angkat dan tiriskan ya ini dia riso bihunnya udah jadi 3 menu nya udah selesai aku masak semua tongseng daging sapi acar dan juga riso bihun semoga bermanfaat semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian yang bingung hari ini mau masak apa semoga kalian suka sama video ini jangan lupa like dan subscribe buat kalian yang belum subscribe ya makasih